Jalur Kereta Api Jalur Kereta Api Jalur Kereta Api Pitar, bukannya kau baru menanyakannya. Kalau sekarang? Kalau sekarang? Pitar? Kereta telah memasuki stasiun. Tolong menunggu di batas pengamaran. Ayo, kita berangkat. Pitar, jangan berlari. Jangan khawatir, Bu. Pitar? Kakiku tersangkut, Bu. Itulah kenapa kita tidak boleh berlari. Apa semuanya bag-bag saja? Iya, aku tidak apa-apa. Sepertinya kau terburu-buru. Kami mau pergi ke pantai hari ini. Kami mau berdenan dan main pasir. Oh, kereta yang ke pantai ada di seberang. Apa? Oh, tidak. Kita tidak akan sampai ke pantai. Perhatian kepada penumpang. Semua kereta menuju pantai Broom mengalami keterlambatan. Oh, tidak. Kita akan sampai di sini. Kami mohon maaf atas keterlambatan ini dan akan segera kami perbaiki. Sudah semuanya. Amber, bebatuannya sudah dibersihkan. Baiklah, Polly. Aku akan segera pergi ke stasiun kereta. Baiklah, itu bagus. Sekarang kau bisa pergi. Bagus. Terima kasih banyak. Jalur kereta Broom kembali beroperasi. Semoga beruntung, Trino. Kereta telah memasuki stasiun. Mohon berdiri di garis aman. Itu menyenangkan. Aku puas sekali di pantai. Ibu juga, tapi kita harus pulang. Iya. Ibu, aku mau ke toilet. Baiklah, ayo ibu antar. Peter, perhatikan barang kita ya. Iya. Perhatian kepada seluruh penumpang. Kereta menuju pantai Broom akan segera tidak. Kereta sudah datang. Lebih cepat dari perkiraan. Ibu, keretanya datang. Lucy, ayo cepat. Harus bagaimana ini? Aku urus tas-tas ini. Jangan sampai ketinggalan. Terino sekarang sampai di stasiun. Oh, apa itu? Astaga, pergi dari situ. Pergi. Peter, awan! Pergi, apa? Kau tidak apa-apa? Tadi itu hampir saja. Maaf, aku pikir aku harus memindahkan tasnya. Peter, walaupun kau menunggu di jalur kereta api, kau harus hati-hati. Jangan pernah berlari dan bermain di jalur kereta, karena sangat mudah terjatuh ke rel-kereta. Berdirilah di belakang batas pengaman saat menunggu kereta. Jangan mendorong jalanmu ke depan penumpang lain atau orang lain bisa terjatuh ke celah rel. Naik kereta dengan tenang walaupun kau sedang terburu-buru. Kalau kau menjatuhkan benda ke jalur kereta, jangan mencoba mengambilnya sendiri. Mintalah petugas stasiun untuk membantumu. Kau mengerti? Iya, terima kasih, Amber. Akhirnya, apa sudah siap? Iya. Kita akan ke pantai. Asik, sudah saatnya. Dan kita menuju pantai. Ayo, Dam. Waktuku tidak banyak. Cepat, ayo. Wah, Bruno. Aku mohon, pelan-pelan. Kita memang sudah pelan. Kau tidak lihat? Jangan begitu. Setelah melewati satu punggir, bisakah kau menolongku untuk membawa satu kotak? Tidak. Itu akan membuatku jadi lambat. Ayo cepat. Kalau begini, aku akan ketinggalan menonton Super Bowl. Ya sudah lah. Bruno, salang aku. Sudah, aku bilang. Aku tidak bisa. Enggak. Enggak. Giblah. Drag. Va. ... ... ... Terima kasih telah menonton! 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 Jadi setelah pakunya diambil, selanjutnya kita bereskan pasirnya, begitu kan? Iya! Itu ide yang bagus! Kami menyelesaikan tugas di sini, dan kau mengambil tangan elektromanetnya! Baik, Mas! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini sudah selesai! Aku kembali! Hah? Aku membawa tangan elektromagnetnya! Secepat-cepat, Heli! Ayo kita selesaikan tugas kita! Wow, coba lihat itu! Pakunya menempel! Sekarang kita bisa kemasi pakunya! Wow, luar biasa! Ini baru namanya kekuatan elektromagnet! Kita bisa cepat menyelesaikan ini berkat Heli! Itu benar! Jadi selagi Heli mengemas pakunya, kita kumpulkan pasirnya di satu titik dan mengemasnya! Tentu! Tunggu! Serahkan itu padaku, karena ini adalah tugasku! Kalian lihat? Terima kasih, Brunan! Sama-sama! Iya, aku harus membantu teman saat dibutuhkan! Benarkah, teman-teman? Benar! Tuan Willard, bagaimana kalau Nanabel tadi tidak datang? Tenanglah, tidak perlu diributkan! Apa maksudmu? Apa kau tahu kalau demammu tinggi sekali? Benarkah? Iya, itu benar! Dan kau harus makan sesuatu! Tidak apa-apa, aku sedang tidak selera makan! Apa kau ingin sesuatu untuk kau makan? Yang ingin aku makan? Karena kau mengatakannya, maka... Raspberry? Kenapa tiba-tiba dia ingin Raspberry? Masalahnya, Tuan Willard sedang tidak enak badan! Apa? Tuan Willard tidak enak badan? Tapi dia tidak mau makan apapun dan hanya ingin makan Raspberry darimu! Oh begitu? Tapi bagaimana ya? Raspberry yang aku berikan padanya, Raspberry terakhir! Pantas saja aku lihat dia kelihatan sangat lelah kemarin! Aku ke atas untuk istirahat sebentar dan malah ketiduran! Ya ampun, kenapa aku tidak menyadarinya? Ini tidak boleh terjadi! Aku harus segera mendapatkan Raspberry untuk Tuan Willard! Benarkah? James bilang ada ular di hutan! Tidak! Aku tidak takut dengan ular tidak sedikitpun! Mana pernah aku cari? Aku tidak menemukannya! Di mana aku bisa mendapatkannya? Apa itu? Apa itu Raspberry? Akan aku lihat! Tolong aku! Heli! Setelah sini! Tricky! Ternyata ke bawah sana! Tricky! Kau tidak apa-apa kan? Ya, aku tidak apa-apa! Jangan khawatir dan bersabarlah! Kami akan turun! Baiklah! Aku akan turun dengan Amber! Ellie dan Roy dibantu aku dari atas sini! Baiklah! Baiklah! Aku akan menakutkan ya! Katakan segera mengeluarkanmu dari dulu! Terima kasih, Amber! Ada apa, Tricky? Ada banyak ular di sebelah sana! Apa? Astaga! Sepertinya kita masuk ke dalam sarang ular! Iya! Matikan lampunya dan hidungi, Tricky! Baiklah! Tricky, tetap di dekatku ya! Jika semua tenang, semua akan baik-baik saja! Amber, aku akan urus ularnya! Kau bawa Tricky dan keluar dari sini! Baiklah! Ini semuanya sudah terbaik! Ellie! Ada apa, Molly? Sepertinya kami memasuki sarang ular! Benarkah? Sampai kami keluar dari sini! Tolong periksa keadaan gua! Baiklah! Sekarang tenanglah! Kami tidak ingin menyaksikan kalian! Aku hanya ingin membawa temanku! Molly! Ada banyak ular yang mengalir ke arahmu dan ikuti sini! Apa? Amber! Cepat! Aku akan selesai! Ryan! Angkat Tricky! Baik! Ollie! Saatnya kita pergi! Baiklah! Sampai saja! Kami tidak tahu kalau ini rumah kalian! Kami akan pergi sekarang! Jadi ini terjadi karena kau ingin mengambil raspberry untuk Tuan Willard? Iya! Jadi apa artinya memang ada raspberry di sini? Di sana! Di belakang batu besar! Aku melihatnya saat menuju lebah! Benarkah! Coba aku lihat! Wow! Teman-teman! Ada banyak raspberry di sini! Benarkah? Wow! Aku beruntung! Sekarang kita bisa memberinya para Tuan Willard! Ya! Ya ampun! Sangat berharga! Ayo cobalah! Baiklah! Ini enak sekali! Pasti menyenangkan bila Tuan Willard sehat lagi setelah makan raspberry! Jangan khawatir! Aku yakin dia tidak apa-apa! Iya! Treggy! Lihat itu! Kok tidak apa-apa keluar kamar Tuan Willard? Tidak! Dia harus istirahat lagi! Ini karena dia ingin mengucapkan terima kasih padamu secara langsung! Treggy! Aku merasa lebih sehat setelah makan raspberry yang kau berikan! Bermain air dengan aman! Satu, dua, tiga, empat! Satu, dua, tiga, empat! Ayah, kapan kita akan berenang? Bisa kita langsung berenang saja? Belum, penting untuk pernapasan dulu! Siap! Webek! 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 Itu anak-anak itu! Katak berenang hebat, kan? Webek! 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 Ah, akhirnya... Beraksi! Hah? Wow! Tidak! 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 Peter! Kau tidak bisa berenang ya? Huh? Memangnya kenapa? Peter, tidak masalah. Kau bisa belajar. Tetap di dekatku dan kau akan cepat bisa berenang. Benarkah? Pertama, tarik nafas. Kau harus menahannya dan hembuskan. Tarik nafas yang dalam, kau bisa melakukannya. Tidak! Ayolah, Johnny! Nah, begitu. Jaga kakimu tetap lurus. Wow! Kau bisa berenang sendiri! Peter! Jangan biarkan aku berenang sendiri! Peter! Ayo! Kau pasti bisa! Ya, terus gerakan kakimu! Kau hampir sampai! Ayo! Hebat! Aku berhasil! Aku bisa berenang! Kau hebat, Peter! Johnny, ayo berenang sampai ke sana! Oke! Tunggu! Jangan dulu berenang ke tempat yang dalam ya! Hei! Selama aku memakai ini, aku akan baik-baik saja! Sudah waktunya istirahat! Semuanya keluar dari kolam renang ya! Saatnya makan kudapan! Ayo! Ayo makan! Kau hanya perlu seperti ini! Dan dia akan langsung mengembang dan kau siap membantu perenang yang butuh bantuan! Terima kasih, Amber! Kau sangat membantu! Letakkan di sini saat kau membutuhkannya! Dengarannya bagus! Tangkap! Giliranku! Ke atas! Bagus! Ada apa? Ayah! Paman tidak apa-apa! Aku mau ke Thailand dulu! Kalian teruskan bermain! Aku tidak bisa membawanya kemanapun! Kenapa kau memukulnya kuat sekali? Tunggu! Akanku ambil! Sedikit lagi! Bagus, Peter! Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku akan melompat dan mengambilnya! Apa? Jangan! Di situ airnya dalam! Hanya sebentar! Aku akan segera kembali! Tunggu, Peter! Tunggu, Peter! Aku dapat! Johnny! Bersiap untuk menangkapnya! Johnny! Tolong aku! Peter! Tolong! Temanku tenggelam! Sebelah sini! Tolong! Peter! Aku selamat! Peter! Kau tidak apa-apa! Iya! Terima kasih! Peter! Lain kali lebih hati-hati! Maafkan aku, Amber! Seharusnya aku tidak meninggalkan mereka begitu saja! Peter! Johnny! Aku akan memberitahumu peraturan keselamatan di kolam renang! Saat bermain air, akan lebih baik memakai peralatan keselamatan seperti pelampung atau juga ban! Jangan berenang di tempat dalam sendirian! Cobalah melakukan pemanasan sebelum berenang agar tidak kram! Jika kau terlalu cepat masuk ke air yang dingin, kau bisa mengalami gangguan jantung! Santai sampai terbiasa dengan airnya dan masukkan kakimu dulu! Jangan berlari di dek kolam karena basah dan licin! Sebelum menyelam, pastikan kolamnya aman! Jangan langsung melompat ke kolam setelah makan! Biarkan makanan dicerna lebih dulu! Bagaimana? Kalian mengerti? Tentu, Amber! Dan mulai sekarang aku tidak akan berpaling dari kalian! Benar! Sangat aman! Tapi kami bukan bayi! Ayolah! Tidak! Tidak!